Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat datang kembali di warung Kopi Kripto Tarakan Pusen Fx Jadi teman-teman di warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan dan peristiwa yang terjadi di dunia kripto karensi Oke teman-teman untuk hari ini kita akan berbicara tentang perkembangan ekosistem dari Pi Network yang ada di luar negeri Jadi kita akan jalan-jalan ke beberapa akun Twitter untuk mengupdate info-info terkini seputar peristiwa yang terjadi dalam pengembangan ekosistem Pi Network teman-teman Jadi yang pertama kita akan berbicara tentang sebuah artikel atau tulisan yang ditulis oleh Dori Shin di Twitter Ini adalah sebuah tulisan panjang teman-teman Jadi Dori Shin ini adalah seorang pionir yang memiliki follower sekitar 283 ribu follower Beliau ini adalah seorang influencer juga seorang ahli yoga Ini beliau memposting tentang penyelenggaraan konferensi barter web 3 yang ada di Vietnam teman-teman Jadi kalau kita lihat teman-teman konferensi barter web 3 di Vietnam ini telah sukses dilaksanakan kemarin dan pencapaian ini patut mendapatkan apresiasi teman-teman Jadi kalau kita lihat di Twitter ini para peserta dari komunitas Pi Network khususnya komunitas yang mendukung global consensus value di mana harga 1 coin Pi itu sama dengan harga seharga 314 ribu USD Ini sangat antusias menyaksikan acara yang luar biasa ini teman-teman Jadi dengan adanya sekitar 20 ribu produk yang ditawarkan kepada 1.500 pionir yang hadir Semua peserta kalau kita lihat di artikel tulisan dari Dori Shin Ini dengan patuh menghormati harga global consensus value yang telah ditetapkan teman-teman Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa konferensi barter web 3 bahan ini ini merupakan sebuah peristiwa yang membanggakan teman-teman Jadi seluruh anggota komunitas global consensus value merasa terkesan dengan berbagai kegiatan yang diadakan dalam konferensi tersebut Jadi para penyelenggara dan para pedagang telah bekerja keras untuk memastikan kelancaran acara teman-teman Sebagai penonton kita dapat membayangkan betapa besar usaha dan dedikasi yang mereka lakukan demi kesuksesan konferensi ini teman-teman Jadi kita berdoa semoga konferensi barter web 3 batnin yang ada di Vietnam ini ini akan menjadi awal dari berbagai kegiatan serupa di masa depan dalam komunitas Pi Network Harapannya semangat kolaborasi dan pertukaran produk yang terjalin dalam konferensi ini Terus berkembang dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat teman-teman Ucapan selamat juga kita sampaikan kepada semua pihak yang turut berperan serta dalam keberhasilan konferensi ini Semoga momen ini dapat memberikan inspirasi dan keberhasilan di masa mendatang teman-teman Berita selanjutnya teman-teman ini ada kita tahu bahwa Pi Network ini juga bergerak di dalam bidang NFT Yaitu sebuah karya digital dalam hal seni atau gambar Kalau kita lihat ini ada sebuah akun Twitter yang bernama Happy Club ini teman-teman Ini adalah developer yang bergerak di dalam ekosistem Pi Network tetapi memfokuskan diri di dalam Dalam hal NFT teman-teman Nah ini ada sebuah berita yang mengebohkan bahwa Happy Club ini telah menembus Las Vegas teman-teman Oh maaf ini kalau saya lihat New York Times Square Ini kita lihat bahwa Pi Bull NFT dari Happy Club kalau kita lihat di video yang ada di Twitter ini Ini telah mendarat di Times Square Amerika Serikat dan menciptakan kehebohan yang luar biasa teman-teman Jadi sebagai PNFT pertama yang berhasil masuk ke Amerika Serikat Ini merupakan pencapaian yang membanggakan bagi Happy Club teman-teman Jadi kalau kita lihat semangat yang berkobar-kobar semakin tinggi dan ini adalah sebuah awal dari perjalanan yang menjanjikan Kehadiran Pi Bull NFT di Times Square ini telah memikat perhatian banyak orang teman-teman Jadi hal ini menjadi bukti inovasi dan kegigihan komunitas Happy Club dalam mengembangkan Pi Network teman-teman Jadi keberhasilan ini menunjukkan bahwa potensi dan daya tarik NFT semakin berkembang di pasar global Jadi Pi Bull NFT teman-teman ini merupakan cermin dari keberanian dan semangat eksplorasi yang dimiliki oleh komunitas Happy Club Jadi dengan kehadiran mereka di Times Square mereka telah memperkenalkan Pi Network kepada dunia Dan memulai perjalanan yang menjanjikan di dalam ekosistem NFT teman-teman Dan ini kalau kita lihat ini potingan baru kemarin teman-teman 27 Juni Ini sebuah gebrakan yang luar biasa dari developer yang bergerak di dalam ekosistem Pi Network Untuk mempromosikan Pi Network langsung ke jantung pusat bisnis dan ekonomi yang ada di Amerika Serikat teman-teman Yaitu di New York Kemudian kita berharap semoga dengan momentum ini, ini memberikan inspirasi bagi komunitas Pi Network Dan komunitas lainnya untuk terus berinovasi dan mengembangkan teknologi blockchain teman-teman Jadi mereka menyadari bahwa ini adalah awal yang menggairahkan Dan masih banyak hal menarik yang akan datang di masa depan teman-teman Jadi dengan semangat yang tidak tergoyahkan, komunitas Happy Club melihat masa depan yang cerah dan penuh potensi Mereka percaya bahwa pencapaian Pi Bull NFT di Times Square ini hanyalah awal dari keberhasilan yang lebih besar teman-teman Jadi teruslah berkreasi, berinovasi dan mengukir sejarah baru di dalam komunitas Pi Network teman-teman Oke teman-teman demikian update dari akun Twitter Dari teman-teman yang para pionir yang ada di Amerika maupun ada di Vietnam Semoga ini menambah semangat kita Untuk terus mengembangkan ekosistem Pi Network terutama yang ada di Nusantara teman-teman Oke tetap semangat, klik petir yang ada di handphone kita masing-masing Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton